Sobat terpelajar, sebagaimana diketahui bahwa peminta telah merubah libur idul adha tahun 2023 ini. Hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bersama, SKB, Tiga Menteri, yang ditanda tangani pada Jumat, 16 Juni 2023. SKB Tiga Menteri tersebut ditanda tangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenaga Kerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam SKB tersebut, pemerintah menambah libur idul adha menjadi tiga hari, yang mana sebelumnya hanya libur sehari. Semula, pemerintah menetapkan tanggal 29 Juni 2023 sebagai hari libur nasional perayaan idul adha 2023, dan tidak ada cuti bersama. Namun melalui SKB Tiga Menteri yang baru, pemerintah menambahkan dua hari untuk cuti bersama. Yaitu tanggal 28 dan 30 Juni 2023, sehingga libur perayaan idul adha menjadi tiga hari, yaitu 28, 29 dan 30 Juni 2023. Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mukti mengusulkan agar libur idul adha 1444 hijriah menjadi dua hari, jika idul adha dirayakan di tanggal berbeda. Karena ternyata, pemerintah dan Muhammadiyah menetapkan hari raya idul adha 10 Zul Hijriah 1444 hijriah berbeda harinya. Muhammadiyah telah menetapkan 10 Zul Hijriah tahun ini, jatuh pada hari Rabu, 28 Juni 2023, sedangkan pemerintah menetapkan pada hari Kamis 29 Juni 2023. Ternyata, usulan Abdul Mukti tersebut direspon oleh pemerintah, hingga diterbitkannya SKB 3 Menteri yang baru tersebut. Sobat Terpelajar Mungkin diantara kita bertanya-tanya, kenapa pemerintah sangat memperhatikan usulan dari Muhammadiyah tersebut? Atau, kenapa jika Muhammadiyah menetapkan hari raya berbeda dengan pemerintah, pemerintah secara resmi tetap mengakomodir keputusan Muhammadiyah tersebut? Menurut channel Belajarlah Terus, hal tersebut wajar. Karena Muhammadiyah yang sejak berdirinya di tahun 1912 telah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia, semisal pendidikan, rumah sakit, ekonomi dan layanan sosial lainnya. Muhammadiyah melalui tokoh-tokoh pergerakannya, bersama dengan komponen bangsa lainnya, telah ikut berjasa membangun bangsa dan negara Indonesia. Jadi menurut kami, ketika pemerintah Indonesia memfasilitasi Muhammadiyah, dalam hal perayaan hari raya yang berbeda adalah wajar, karena jasa Muhammadiyah dalam membangun bangsa dan negara ini juga besar. Terkait dengan hal ini, akan menjadi sebuah pertanyaan besar jika masih ada pihak-pihak lain yang merasa terganggu dengan keberadaan Muhammadiyah saat ini. Jika hal ini terjadi, maka pihak-pihak tersebut harus melihat kembali sejarah, dan fakta atas kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara ini. Akhirnya, kami ucapkan selamat menikmati hari libur, dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha di tahun 2023 ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.